Halo sahabat bola di video kali ini, kita akan melihat profil dan statistik striker dan winner Timnas Belgia. Sebelum lanjut ke videonya, bantu subscribe channel ini ya. Pertama, Eden Hazard, posisi penyerang sayap kiri, usia 31 tahun. Bersama Real Madrid, winger ini sudah tampil sebanyak 18 kali dan baru membuat satu asis di musim ini. Performa Hazard menurun dikarenakan kerap mengalami cedera yang berkepanjangan. Bersama Timnas Belgia, Hazard masih mendapatkan kepercayaan dari pelatih Belgia untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia. Terbukti dalam empat penampilannya bersama Belgia, Hazard mampu membuat satu gol dan satu asis. Kedua, Lukaku, posisi striker, usia 29 tahun, klub Chelsea. Penyerang bertumbuh besar dan tinggi ini sudah tampil sebanyak 26 kali bersama Chelsea di Liga Inggris dan sudah mencetak 8 gol. Sementara di Liga Champions tampil 6 kali dan sudah mencetak 2 gol di musim ini. Bersama Timnas Belgia, penyerang dengan tinggi 191 cm ini tampil cukup meyakinkan. Tercatat Lukaku sudah tampil sebanyak 4 kali dan sudah membuat 5 gol dan 1 asis di kualifikasi Piala Dunia. Ketiga, Dries Martens. Berposisi sebagai striker dan winger, bermain untuk Napoli, pemain ini memiliki kelebihan dalam mengeksekusi bula mati. Tercatat dalam penampilannya di Liga Italia, Martens sudah tampil sebanyak 30 kali dan sudah mencetak 11 gol dan 1 asis musim ini. Sementara itu, untuk Timnas Belgia sendiri dalam laga kualifikasi Piala Dunia, pemain ini sudah tampil sebanyak 3 kali. Keempat, Lois Openda. Berposisi sebagai striker tengah, usia 22 tahun, bermain untuk klub Liga Belanda, VTC. Bersama VTC, pemain ini sudah tampil sebanyak 37 kali dan sudah membuat 19 gol 3 asis di musim ini. Bersama Timnas Belgia striker yang memiliki kecepatan ini, baru dipanggil pelatih Belgia di laga persahabatan antar negara. Pemain ini salah satu pencetak gol ketika Belgia menghancurkan Polandia 6-1 pada 9 Juni 2022 kemarin. Kelima, Mishi Batshuayi. Berposisi sebagai striker tengah, bermain untuk klub Liga Turki Besiktas. Berstatus sebagai pinjaman di Besiktas, pemain ini malah tampil bagus. Tercatat dalam 33 penampilannya, striker ini sudah membuat 14 gol dan 3 asis. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia, pemain ini sudah tampil sebanyak 3 kali dan sudah membuat 1 gol dan 1 asis bersama Timnas Belgia. Keenam, Thorgan Hazard. Penyerang sayap kiri ini bermain untuk klub Liga Jerman berusia Dortmund. Tercatat, winger ini sudah tampil sebanyak 23 kali dan sudah membuat 4 gol dan 1 asis bersama Dortmund di musim ini. Bersama Timnas Belgia adik kandung Aden Hasan ini, sudah tampil sebanyak 4 kali dan sudah membuat 2 gol dan 1 asis dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Sebagai seorang winger, tentunya hasil ini sudah cukup baik jika dilihat dari segi statistik penampilan. Ketujuh, Christian Benteke berposisi sebagai striker tengah, usia 31 tahun, masih menjadi andalan put Liga Inggris Crystal Place. Tercatat, striker ini sudah tampil sebanyak 25 kali dan sudah membuat 4 gol dan 1 asis di musim ini. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia, pemain ini sudah tampil sebanyak 4 kali dan sudah membuat 2 gol dan 1 asis bersama Timnas Belgia. Kedelapan, Lindroh Trossard. Penyerang sayap kiri ini bermain di Liga Inggris Club Brighton. Menjadi salah satu pemain yang diandalkan, pemain ini sudah tampil sebanyak 34 kali dan sudah membuat 8 gol dan 3 asis di musim ini. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia, pemain ini sudah tampil sebanyak 7 kali dan sudah membuat 2 gol dan 1 asis bersama Timnas Belgia. Winger 27 tahun ini paling sering dimainkan dalam laga kualifikasi Piala Dunia kemarin. Kesembilan, Divokorigi. Berposisi sebagai striker usia 27 tahun tinggi, 185 cm. Bermain di Liga Inggris Club Liverpool. Di musim ini, Winger 28 sudah tampil sebanyak 7 kali dan sudah mencetak 3 gol di musim ini. Di Liverpool, pemain ini jati jarang tampil dikarenakan masih kalah bersain dengan Mohamed Salah dan Mene. Bersama Timnas Belgia, striker ini baru 2 kali tampil di laga kualifikasi Piala Dunia. Kesepuluh, Anan Celuzan. Berposisi sebagai penyerang sayap kanan, Winger ini bermain untuk Liga Spanyol Real Sociedad. Tercatat pemain ini sudah tampil sebanyak 33 kali dan sudah mencetak 3 gol. Mantan pemain Manchester United ini sudah tampil sebanyak 1 kali dan sudah membuat 1 asis di laga kualifikasi Piala Dunia bersama Timnas Belgia. Kesebelas, Jeremy Dogo. Berposisi sebagai penyerang sayap kanan. Pemain muda ini bermain untuk klub Liga Perancis Steyt Rennais. Tercatat pemain ini sudah tampil sebanyak 14 kali dan sudah membuat 1 gol dan 2 asis bersama Steyt Rennais. Bersama Timnas Belgia, pemain 20 tahun ini sudah tampil 1 kali namun sudah mencetak 1 gol dan 1 asis di kualifikasi Piala Dunia. Kedua belas, Dodi Luka Bakio. Berposisi Winger usia 24 tahun bermain untuk klub Liga Jerman Wolfsburg. Berstatus pinjaman Winger ini sudah tampil sebanyak 19 kali dan sudah membuat 1 gol dan 2 asis musim ini bersama Wolfsburg. Bersama Timnas Belgia, Winger ini sudah tampil sebanyak 3 kali di laga kualifikasi Piala Dunia. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Salam bola! Terima kasih sudah menonton!